Intro Pemerintah Kabupaten Barreto Timur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Panitia Hari Besar Islam atau PHBI menyalurkan 63 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 kepada Panitia Kurban Ketua PHBI Barreto Timur Haji Rustianur menjelaskan hewan kurban didistribusikan ke seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan permohonan pengurus masjid dan langgar serta masjid yang belum dapat bantuan tahun sebelumnya jelasnya di Tamiang Layang, Senin 19 Juli 2021 Menurutnya, pendistribusian sapi kurban oleh pengelola dengan menggunakan 4 buah dam truk bahkan hingga malam hari agar sampai ke tempat secepatnya Dilanjutkan asisten 3 set Dabreto Timur tersebut hewan kurban yang akan didistribusikan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh Dinas Perikanan dan Peternakan instansi itulah yang menentukan layak tidaknya hewan kurban yang akan didistribusikan Dari sisi umur, pihaknya sudah menentukan umur hewan kurban yang layak sebelum dibeli Seberapa yang ada kita salurkan sampai tengah malam tercantung kecamatan besar, kumat-kumatnya banyak, masjid langgarnya banyak dan banyak juga sampai tengah kalau yang sedikit, sedikit tidak pokoknya semua kecamatan ada Terima kasih atas pemberiannya hewan kurban kepada kami yaitu kepada ibadah kami yang layak Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan selamat hari raya Ibn Andaha 1442 Hijriah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kabupaten Berta Timur, Kalibat Tategah Ahmad Fahrizali, Haji Suriansa, melaporkan